Oke, baik. Sekali lagi selamat sore buat yang sudah join untuk sesi webinar training hari ini. Sambil kita menunggu untuk teman-teman yang lain untuk bisa join, kita segera mulai aja, mengingat waktu. Jadi, again, pertama-tama, kenalkan nama saya Franklin. Saya adalah Regional Marketing Manager untuk Yes Education Indonesia. Jadi, untuk teman-teman nanti, kalau any inquiries, any student application, untuk Yes, nanti bisa di-info-kan ke saya. Jadi, bisa di-info-kan ke saya, nanti kita akan kemudian discuss juga inquiries-nya dengan institusi. Nanti setelah itu kita bakal get back ke agent partner kita. Oke, hari ini kita ada Mas Agung dari Leeds Beckett University, salah satu universiti dari UK yang akan memberikan kita update ataupun presentasi tentang Leeds Beckett University, apa saja program-program yang available, kemudian dari segi tuition fee seperti apa, kemudian nanti juga bisa di-sharing sedikit tentang current situation, mengingat pandemi masih berjalan, tapi untuk UK, border-nya masih dibuka untuk international students. Jadi, nanti kalau students yang tertarik untuk Leeds Beckett, nanti prosedurnya seperti apa, nanti akan di-info-kan oleh Mas Agung. Oke, kemudian nanti setelah sesi presentasi dari Mas Agung, kita akan ada Q&A session. Cuman buat teman-teman, nanti selama presentasi, kalau sudah ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di-drop question-nya di Q&A box, jadi nggak harus nunggu sampai nanti akhir presentasi, tapi selama presentasi bisa langsung drop the question in the Q&A box ataupun di chat box, boleh. Nanti setelah presentasi selesai, kita akan discuss sama-sama untuk questions yang masuk. Oke, kemudian nanti di terakhir juga, kita bakal ada kahut kuis, oke, dan nanti akan ada merchandise untuk pemandang kahut kuis, jadi dari Leeds Beckett akan provide merchandise untuk satu pemenang dari kahut kuis, jadi make sure bisa stay untuk sampai di akhir session. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk sesi webinar training. Jadi untuk selanjutnya, Mas Agung diperserahkan untuk update mengenai Leeds Beckett. Terima kasih banyak Mas Rangkin atas introduction-nya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Agung Adinugraha, saya regional officer, atau juga representatif dari Leeds Beckett University, based di Indonesia. Sebenarnya LBU sendiri itu mempunyai tim, khusus di Southeast Asia, namun karena kita mau ekspansi di Indonesia, yang fokus di pengembangan partnership dan juga recruitment di Indonesia, maka dari itu kita punya representatif di Indonesia, yaitu saya sendiri. Saya juga alumni dari Leeds Beckett University. Jadi bisa merangkap nih, sebagai alumni dan juga sebagai representatif. Seperti itu. Selamat kenal semuanya, dan saya ingin mengajak teman-teman juga sedikit mengenal Leeds Beckett University. Sudah bisa di-sharing ya Mas Rangkin ya? Saya share screen-nya ya. Iya, bisa Mas Agung. Oke. Leeds Beckett University, itu ada di wilayah West Yorkshire, di Inggris, itu sebelah utara, North England. Nah, kita tahu West Yorkshire ini dikenal dengan alamnya ya, lebih hijau, lebih ke nuansa countryside-nya. Ini adalah salah satu universitas, top modern university, di sebekat university. Bangunan ini merupakan bangunan dari politeknik lama dulunya. Ini merupakan salah satu bangunan yang sangat bersejarah di kota Leeds. Lalu pemerintah kota sendiri tidak ingin merubah ya, bentuk bangunan tersebut. Lalu sekarang jadi salah satu kampus utama dari Leeds Beckett University. Leeds sendiri merupakan kota keempat terbesar di UK, itu sebelah utara, antara London dan Edinburgh. Jadi, ada dua kultur yang sangat berbeda di sini. Ada London dan Edinburgh. Kita tahu kalau kita ke Edinburgh, lebih kelihatan lebih ke Scottish-nya ya, atau enggak lebih countryside-nya, lebih kerasa, ke London mungkin lebih ke metropolitanya, lebih ke modern. Nah, di Leeds sendiri sudah memiliki international airport, itu Leeds Bradford. Jadi, sudah aksesnya sangat mudah, well-connected to the rest of the UK and Europe. Dan di kota Leeds sebenarnya memiliki lima universitas besar di situ, yang di situ hampir 60 ribu students pada saat ini. Jadi, memang benar-benar bisa dikatakan bahwa Leeds sendiri itu merupakan kota pelajar. Ini sekilas tentang bagaimana keadaan nuansa alamnya di kota Leeds ya. Lebih hijau, untuk student juga lebih nyaman, dan juga banyak pilihan, aktivitas di situ. Leeds sendiri bisa dikatakan sebagai kota yang berkembang pada saat ini. Instruci-nya berkembang, bisnis-nya berkembang. Itu dibuktikan dengan banyaknya link transportasi yang baru, dan juga banyak sekali market-market ataupun industri-industri yang sangat berkembang di kota tersebut. Banyak sekali, besar sekali. Jadi, benar-benar kota ini menjadi kota industri, modern, dan juga bisa dibilang sangat unik bagi pelajar-pelajar kita, terutama dari Indonesia, untuk mendapatkan eksperien di sana. Karena dengan adanya perkembangan industrial itu, kesempatan bagi studenya di sana, untuk memperoleh misalkan part-time, internship, atau memplacement, offer, itu menjadi lebih luas dan lebih banyak pilihannya. Kita lihat di sini beberapa fasilitas publik. Di sini ada First Direct Arena, di situ ada shopping mall-nya, dan memang karena di Leeds itu ciri khasnya banyak sekali peninggalan-peninggalan dari renesiannya. Jadi, kebangunannya itu masih gaya Victorian, seperti itu. Nah, pada tahun ini kita telah mendapatkan tindang lima dari QS Rating System untuk employability dan fasilitas. Ini sangat salah satu achievement yang sangat membangunkan juga pada saat ini, di masa pandemi ini. Namun, kita tetap berkomitmen untuk mendapatkan penghargaan dengan adanya development, pembangunan kampus atau pembangunan fasilitas, dan kita telah mendapatkan pengakuan dari QS Rating System sendiri. Lalu di sini, sejarah dari Leeds Packet University sendiri itu hampir 200 tahun yang lalu. Jadi, pada matematik-matematik politik mekanik itu berkembang di kota Leeds, dan juga pemerintah kota itu mengembangkan sistem edukasional. Nah, pada saat itu memang dikhususkan untuk mekanik, tapi perkembangannya sekarang sudah berkembang menjadi top modern university, yaitu Leeds Packet University. Yang kita juga sudah mendapatkan penghargaan, yang Silver Status in the Teaching Excellence Framework, kita juga berinvestasi hampir dari 200 juta pound sterling untuk membangun kampus dan fasilitas yang baru di jangka waktu dua tahun terakhir, merupakan salah satu pencapaian juga. Dan juga kita mendapatkan suatu survei yang membanggakan, karena 90% dari graduate kita itu mendapatkan pekerjaannya dalam jangka waktu tidak terlalu lama setelah mereka lulus. Nah, pada saat ini kita memiliki lebih dari 28 ribu mahasiswa, pelajar di Leeds Packet University, itu campur ya, antara internasional dan lokal. Nah, survei sendiri, UK National Student Survey sendiri pada tahun 2020 memberikan rating 85% kepuasan pelajar yang ada di Leeds Packet University. Nah, hampir 23 ribu pelajar itu berada di City Campus. Jadi, benar-benar yang pilihnya sangat strategik. Sangat strategis sekali karena Leeds Packet University memiliki City Campus yang ada di jantung kota Leeds. Nah, kita pada saat ini juga memiliki 1.500 internasional student. Jadi, sangat bisa dibilang sudah berkembang sekali ya. Nah, bagaimana kontribusinya Leeds Packet University sebagai publik, sebagai universitas publik, jadi bukan private ya, publik ya. Itu Leeds Packet University ini berkontribusi hampir 625 juta terhadap kota Leeds, pemerintah kota Leeds sendiri untuk perekonomiannya. Jadi, benar-benar well established dan well organized juga, dan juga monitoringnya langsung dari City Council, seperti itu. Nah, Leeds Packet University memiliki 2 kampus utama. Yang pertama ada Headingley Campus disebutnya, dan yang kedua itu ada City Campus. Di sini kita lihat yang sebelah kanan, ini itu Headingley Campus, bentuknya lebih ke klasik, kayak Victorian. Nah, ini City Campus. Di City Campus sendiri itu ada sekitar 4 sekarang, 4 kampus terbesar. Di sini kita lihat Rose Bowl, Portland Building, dan juga ini Borskasing Stower. Jarak antara 2 kampus ini bisa ditempul dengan 10-15 menit ya, by public transportation ataupun by taxi. Nah, di kedua kampus tersebut, fasilitasnya sama. Kita memiliki pengakuan juga, kita juga sangat bangga sebenarnya, karena mempunyai top class facility di sini. Kita memiliki satu fasilitas yang memang fokus ya, dalam halnya untuk jurusan-jurusan tertentu. Kita lihat di sini ada support center, ada support laboratorium, ada juga trading floor, ada juga yang namanya design and art laboratory juga di situ, dan juga ada film making studio di situ. Kita pindah ke City Campus, kita membincangkan City Campus. City Campus sendiri sangat strategis, di jantung Kota Leeds, jadi pertama kali mahasiswa atau pelajar itu datang ke Kota Leeds, itu langsung melihat City Campus. Jadi, tidak terlalu jauh dari train station, itu City Campus sudah kelihatan. Dan itu merupakan salah satu keuntungan bagi kita ya, bagi LBU, karena sangat mudah dijangkau, dan juga ada di City Center, di jantung Kota. Nah, pada tahun 2021 sendiri, di City Campus itu punya gedung baru yang namanya State of the Arts Creative Space. Nah, itu merupakan salah satu komitmen dari LBU ya, untuk memberikan fasilitas bagi pelajar-pelajar, baik itu internasional maupun nasionalnya. Ada juga Heading Lake Campus, yang tadi kita bilang, itu hampir 94 hektare, sangat luas sekali, sangat luas. Di bawah ini ada support center yang baru, itu Carnegie School of Sport Teaching Energy Building, itu baru dibuka tahun kemarin, musim panas 2020. Di fasilitas ini juga memiliki fasilitas olahraga yang bisa dibilang sangat-sangat menarik, sangat lengkap, dan juga kita tuh, apa ya, bisa dibilang official partner dari Leeds United. Kalau kita tahu kan Leeds United adalah tim Liga Inggris ya, sekarang yang mungkin sudah ada di papan tengah, dan mungkin perkembangannya sekarang bisa bersaing di Premier League sendiri. Nah, fasilitasnya apa saja di situ, ada swimming pool, ada tennis court, ada outdoor running track, di situ ada bulu tangkis, futsal, segala macamnya. Karena salah satu top selling point kita juga di sana adalah bagaimana support business management, ataupun support coachingnya itu sangat berkembang di sini, di jurusan ini. Nah, selain itu pun, fasilitas ini digunakan untuk pelajar-pelajar yang berada di jurusan atau di school, events, hospitality, tourism, and computing, dan juga musik di situ. Itu semua ada di Heading Lake Campus. Jadi, benar-benar yang praktikal itu ada di sini semua. Beckett University sendiri memiliki lebih dari 300 jurusan, banyak sekali. Kalau kita bisa, nanti kita bisa ke website-nya itu, untuk bisnis saja beberapa jurusan sangat fokus, karena kita lebih ke, bisa dibilang, mengembangkan jurusan-jurusannya, memberikan pilihan-pilihan jurusan yang memang sekarang lebih ke era global itu kebutuhannya seperti apa. Dan itulah salah satu top selling point kita. Pelajar sendiri memiliki kesempatan untuk banyak memilih jurusannya. Pada contohnya, misalkan di hubungan internasional. Ketika kita membicarakan dengan hubungan internasional, di situ ada politik and international relation, itu juga ada yang namanya hubungan internasional and human rights, IR and global development, IR and security and peace development. Semuanya berubah. Jadi semuanya itu punya fokusnya masing-masing. Itu salah satu keunggulan dari Beckett University. Beberapa word yang kita dapat, ataupun penghargaan, apresiasinya, kita memiliki civil status in the teaching excellence framework juga, five-star rating di employability, facilities, internalization, and inclusiveness. Kita juga sudah masuk di Times Higher Education List di The World University Ranking. Jadi perlahan kita naik ke essential ranking. Meskipun memang kursus kita sudah akreditasi-nya sudah sangat baik di situ. Beberapa kursus kita memiliki top-top unggulan di situ. Lalu berbicara mengenai kursus, dan juga kita pasti berbicara mengenai tuition fee. Di LBU, kita memberikan suatu offer, dalam artian memberikan suatu kesempatan, sebenarnya kesempatan yang sangat baik bagi student-student atau melajari-belajari dari ASEAN, terutama Indonesia. Kita memiliki tuition fee yang sangat kompetitif di sini. Untuk undergraduate itu, most kursusnya di angka Rp13.000 per year. Dan juga post-graduatenya itu Rp14.000 per year. Kecuali MBA, MBA itu Rp15.000. Research juga Rp14.000 per year. Jadi, hal ini merupakan salah satu selling point kita juga, bagaimana annual cost kita, tuition fee kita itu sangat kompetitif di sini. Di samping itu ditunjang dengan living cost dari Kotalit sendiri. Di Kotalit, itu sebenarnya UGBI itu menyarankan hampir 1.023 pond sterling untuk living cost-nya. Namun, yang saya alami, dan beberapa teman juga yang ada di sana, sebenarnya kita bisa menekan budget tersebut. Karena ada part-time, internship yang kita bisa dapatkan. Jadi, misalkan taruhlah 1.023 pond sterling, sebenarnya living cost-nya itu bisa sekitar Rp800.000, Rp900.000 itu sudah meng-cover sudah dengan akomodasi seperti itu. Jadi, it's really good, it's competitive, it's affordable juga untuk di levelnya, di ruang lingkup level di pendidikan di UK sendiri, ini sangat merupakan pilihan yang sangat bijak sebenarnya. Dengan fasilitas dan juga pilihan-pilihan jurusannya, memang LBU menawarkan sesuatu yang memang unik di sini. Lalu, apalagi sih selling point atau keunikan dari LBU, kita menawarkan beberapa package atau scholarship sekarang. Untuk foundation year, itu ada Rp1.500.000. Jadi, sifatnya langsung, tidak ada perseratan khusus, dan itu bisa langsung diberikan. Jadi, misalkan foundation year itu, taruhlah Rp9.000, itu bisa dikurangi Rp1.500.000. Untuk undergraduate, itu mendapatkan Rp1.000 pond sterling per tahun. Jadi, Rp13.000.000 dikurangi Rp1.000.000 per tahunnya. Nah, untuk postgraduate, ini merupakan salah satu yang menarik juga, karena di postgraduate itu, kita memberikan Rp4.000 pond sterling per tahun, sampai full academic year. Nah, lalu ditambah lagi ada di sini dance scholarship, di jurusan tertentu. Jadi, jurusan-jurusan yang mendapatkan dance scholarship, terutama di fakultas bisnis, hukum, dan juga event and tourism hospitality management, itu mendapatkan tambahan di scholarship Rp1.000.000. Jadi, totalnya bisa sampai mencapai Rp5.000 pond sterling. Dengan tuition fee yang tadi kita lihat, Rp14.000.000, kalau bisa dikurangi Rp5.000.000, itu hampir untuk full academic year, itu Rp9.000.000 pond sterling. Dan itu merupakan salah satu keuntungan juga bagi student Indonesia, karena dengan adanya tuition fee yang seperti itu, living cost yang bisa lebih ramah, itu merupakan salah satu pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Lalu, untuk entry requirement sendiri di Indonesia, kita untuk foundation itu normal, biasa. Kualifikasinya untuk SMA yang memang tidak memiliki test A-level test, itu harus masuk foundation. Saat sekarang ini belum ada keputusan dari LBU untuk bagaimana direct entry, tapi kita lagi working on it, but for this time, kita belum bisa menyatakan iya untuk direct entry. Jadi, harus lewat foundation ataupun memiliki A-level test, seperti itu. Untuk ada graduate, grade GPA-nya minimum 2.5, IELTS-nya sendiri rata-rata itu 6, IELTS-nya, yaitu no skill below 5.5. Untuk post-graduatenya, GPA-nya 2.5 sama, dan IELTS-nya juga sama. Overall-nya 6, no skill below 5.5. Rata-rata seperti itu. Bagaimana cara untuk submit aplikasinya? Untuk UG, biasanya bisa via UCAS ataupun directly via aplikasi atau agen portal. Nanti saya bisa, apa namanya, mungkin bisa mahasiskan juga nanti bisa menjelaskan bagaimana agen portal di LISBACET University. Jadi, sebenarnya sudah ada di websitenya, tinggal klik aja apply now, itu sudah langsung di-direct ke halamannya, patch-nya. Jadi, sudah otomatis. Nah, apa yang perlu disiapkan, paling utama adalah certificate, transcript. Kalau misalkan belum ada translation-nya, harus ada translation-nya. Ada proof English language, IELTS, personal statement, academic reference, passport visa, privacy visa kalau itu ada, portfolio di jurusan tertentu, seperti music and sound, fashion design, itu membutuhkan portfolio. Nah, untuk English language sebenarnya, pada saat ini LBU masih membuka nih, untuk teman-teman yang mungkin, ah untuk mendapatkan IELTS masih mepet waktunya. Nah, kita bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyertakan Duolingo. Kita masih menerima Duolingo. Bagi yang belum familiar, mungkin Duolingo kan masih online ya sekarang ya. Sistem testnya online, cara kerjanya cepat, dan hasilnya pun langsung keluar gitu. Dan tidak semaha IELTS. Itu skornya di 95, rata-rata 85, nggak boleh ada yang di bawah 85 untuk Duolingo. Sebagai dokumen tambahan, ada juga translation-nya juga harus diperhatikan, ada DM translation-nya juga, lalu nanti ada, kalau misalkan ada gap studies-nya, kita bisa ditaruh di CV-nya juga, di update di CV-nya, di aplikasinya, itu merupakan salah satu perserambasan yang standar ya. Lalu kita berbicara mengenai beberapa jurusan next school yang memang bisa dibilang LBU ini memiliki satu keunggulan. Salah satunya adalah List Business School. Memang List Business School sendiri masih menjadi top major untuk teman-teman atau pelajar-pelajar dari Asia terutama. Nah, di LBU sendiri mendapatkan suatu penghargaan juga ini dari Small Business Charter Award di List Business School. Lalu juga memiliki yang media suite and trading floor yang tadi kita lihat, itu merupakan salah satu akses di Thomson Realtors database. Jadi, setiap mahasiswa atau pelajari di LBU itu memiliki akses ke Thomson Realtors tersebut. Jadi, memang benar-benar memiliki fasilitas yang bisa dibilang sangat lengkap. Lalu ada juga beberapa company rekanan kita ataupun partner kita seperti Marcus Spencer, B&G, Wild Tross, atau juga Business School juga kita memiliki beberapa kerjasama seperti misalkan placement offer ataupun internship, ataupun magang, dan lain-lainnya. Nah, dengan rentang waktu dan juga jenjang karir di List Business School ini, itu hampir 25 tahunnya ada di Public Relations di sini. Ini merupakan salah satu bentuk konsistensi dari jurusan ini, dari school ini. Nah, kita juga memiliki banyak keunggulan juga, terutama di jurusan MBA. MBA kita itu ada dua, ada Pathways-nya, ada MBA Graduate, dan juga ada MBA Eksekutif. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru keluar kuliah, kalau di Indonesia baru keluar kuliah, masih belum memiliki pengalaman kerja yang mencukupi untuk masuk ke MBA, itu bisa submit atau apply ke MBA Graduate. Jadi, yang tidak memerlukan pengalaman kerja di situ. Tapi, kalau misalkan teman-teman, ataupun ada pelajar yang memang punya pengalaman kerja yang sudah mencukupi, dulu banyak, itu bisa memilih, entah itu graduate, masih bisa silakan, ataupun eksekutif, itu tidak ada masalah sama sekali. Dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana di jurusan MBA ini, tuition fee-nya itu Rp15.000. Rp15.000 itu bisa diberikan International Scholarship, Rp5.000 ponseling. Jadi, totalnya cuma Rp10.000 untuk MBA. Nah, ini merupakan salah satu keunikan juga di LBU. Dan mungkin ini merupakan salah satu selling point yang bisa kita tawarkan ke students. Selain bisnis school, kita juga memiliki salah satu unggulan, School of Event, Tourism, and Hospitality. Akademiknya sungguh luar biasa di sini, karena mereka sudah sering bolak-balik Indonesia, karena kita juga pernah memiliki kerjasama dengan salah satu sekolah pariwisat di Bandung. Jadi, merupakan salah satu kebanggaan juga bagi LBU, karena di school ini, itu memiliki five-star rating for academic work in hospitality and laser management. Jadi, sudah five-star ratingnya. Dan juga, banyak sekali alumni-alumni dari sekolah ini, school ini, itu sekarang berada di tempat-tempat yang bisa bilang sangat prestisius. Ada yang berada di BBC, atau London Olympia Silverstone, ada juga di beberapa klub sepak bola di Liga Inggris. Jadi, mereka benar-benar bisa dibilang fokus untuk employability. Salah satu motto dari LBU sendiri kan fokus untuk employability. Jadi, bagaimana setelah praktik, kalau student ini sudah siap untuk hidupnya kerja, seperti itu. Lalu, jurusan ini juga memiliki ranking nomor 42 di The World Academic Ranking of University di Hospitality and Tourism Management. Itu merupakan salah satu kebanggaan juga. Lalu, dengan di National Student Survey, itu hampir 100% di International Tourism Management itu puas dengan school-nya, dengan akademiknya, seperti itu. Nah, lalu apa yang lagi yang menarik di school ini? Kita memiliki kerjasama ekstrusif dengan TED Talks. Jadi, banyak sekali ya teman-teman yang mungkin bagaimana sih kegiatan akademiknya di school ini. Mereka punya platform yang berbeda. Mereka punya partnership yang berbeda. Studentnya itu pelajarnya punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan TED Talks ini. Itu merupakan salah satu inovasi juga dari sekolah ini, dari School of Event Tourism and Hospitality. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan dari Lesbekit University juga. Lalu, yang terakhir, School of Event Tourism and Hospitality ini memiliki, mendapatkan penghargaannya, itu dari Institute of Travel and Tourism Center of Excellence Status. Jadi, kalau kita berbicara tentang Event Tourism and Hospitality Management, salah satu unggulannya adalah yang di Kotalitz, yang ada di Lesbekit University. Seperti itu. Lalu, selain itu, ada juga Carnegie School of Sport. Dengan adanya partnership eksklusif dari Leeds United, salah satu tim Premier League itu, menandakan bahwasannya kita itu diakui, LBU diakui bahwasannya memiliki fasilitas, memiliki tim akademik, dan juga staff yang sangat luar biasa di jurusan ini. Di jurusan ini, hampir Rp45 juta untuk investasi baru di Teaching and Research Building. Itu merupakan salah satu world class facility sebenarnya bisa dibuat. Jadi, banyak sekali, alumni-alumlinya juga sangat terkenal di bidangnya masing-masing. Dan juga, hal ini didukung dengan lahan yang luas. Jadi, sangat strategis sekali Heading Lake Campus itu. Jadi, kalau kita pelajar masuk ke Heading Lake Campus itu sangat, oh, ini lebih kayak di sebelah kanan, itu seperti lebih kefokus ke education, library, sebagainya macam. Tapi kalau kiri itu sangat sporty, sangat lebih benar modern bagaimana support fasilitasnya sangat menunjang kegiatan-kegiatan dari pelajar-pelajar di Lesbekit University. Lalu, ada juga Leeds School of Arts. Pada tahun 2021, kita baru membuka, ini yang di bawah, itu salah satu gedung yang superstitious di jantung kota, itu juga di tengah-tengah kota. Itu merupakan Creative Arts Building. Itu kita hampir membuat building ini membutuhkan dia hampir 80 juta porseling. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan juga untuk teman-teman yang memang pelajar-pelajar yang menginginkan ada di jurusan arts, yang seni. Ada juga fashion design, ada filmmaking, ada juga 3D design, juga semua ada di sini. Nah, lalu apa aja sih akreditasi yang ada di School of Arts? Nah, cerita seperti ini. Untuk arsitektur, kita sudah memiliki RIBA, kita juga memiliki ARB juga, lalu di Landscape Institute kita juga memiliki akreditasi dari Professional Body, ada Real Town Planning Institution, dan juga di Music & Sound itu ada Joint Audio Media Audio Communication Support, jadi GEMS, eksklusif seperti itu. Nah, untuk filmmaking, yang sekarang lagi di sana, lagi benar-benar berkembang ya. Dan semoga ini bisa diberikan kesempatan juga bagi teman-teman yang di Indonesia yang mungkin tertarik di jurusan yang mungkin unik di sini. Di filmmaking ini, kita memiliki suatu kampus sendiri, namanya The Northland Film School. Setiap tahunnya, kita memiliki festival movie indie, film-film indinya, film-film dari LBU, itu ditayangkan di Harrogate Movie Festival, dan itu sudah eksklusif sekali, partnership dengan BBC Serious. Nah, salah satu alumni dari The Northland Film School ini, yaitu Fabian Wagner. Fabian Wagner itu, kalau kita tahu, Fabian Wagner itu sebagai eksklusif director juga di Game of Thrones, dan juga satu tim di Zack Snyder di Justice League pada saat itu. Itu merupakan salah satu kebanggaan ya. Oh iya, dan juga salah satu tim dari Guy Ritchie di film Sherlock. Jadi memang benar-benar memiliki akreditasi, alumni juga sudah sangat bisa dibuktikan dengan adanya banyak-banyak penghargaan, dan juga komitmen di jurusan ini tuh investasinya sangat besar, seperti itu. Lalu ada juga Build Environment, Engineering, and Computing. Kita juga ada punya project management, construction, cyber security, data scientist juga. Nah, untuk cybercrime nationality ini, kita memiliki official partner di West Yorkshire Police. Jadi kadang-kadang memang di sana banyak yang bertanya bahwasannya, untuk cybercrime studies ini bagaimana ya, karena dibutuhkan partner. Lalu, LBU itu memiliki West Yorkshire Police juga, itu sudah menjadi official partner dari LBU di jurusan Cybercrime and Nationality. Itu merupakan salah satu bentuk dari fasilitasi LBU untuk bagaimana pelajar itu siap dengan adanya employability nanti ke depannya, seperti itu. Di sini banyak sekali ada juga penghargaan juga, kita bisa lihat di sini juga. Lalu ada Leeds Law School, di sini salah satu yang bisa dibilang sangat menarik juga, karena akan mendapatkan international scholarship-nya hampir 5.000 parceling di sini. Di sini, salah satu di LBU, di law school-nya punya exclusiveness dengan beberapa firm di Inggris. Salah satunya ada di L.A. Piper, Eversy, dan Vincent Nelson. Itu merupakan salah satu yang bisa kredibel di law firm-nya. Nah, lalu untuk bagaimana sih pengalaman akademik yang akan dirasakan oleh pelajar di jurusan ini, di Leeds Law School itu juga memiliki official education partner dari Leeds Law Society. Jadi benar-benar dari City Council-nya sendiri punya ruang bagi pelajar-pelajar dari LBU untuk bisa praktikal, bisa praktikum di situ, bagaimana bisa merasakan di Leeds Law School itu sendiri seperti apa. Lalu ada plan science juga di sini. Hal yang sangat menarik di sini, school ini sudah bekerjasama dengan National Health Security di UK. Nah, ini merupakan juga di Leeds salah satu inovasi yang luar biasa juga karena butuh sekali dari segi praktikalnya partner yang benar-benar reliable di sini. Lalu, school ini, jurusan ini juga memiliki partner dari Ministry of Defense. Jadi benar-benar bisa dibilang secara akademik dan akreditasi, school ini bisa, bisa dibilang sangat baik untuk pelajar-pelajar yang memang fokus ke top employability nantinya. Nah, ini salah satu building yang, kampus yang tadi saya contohkan, itu nama The Creative Arts Building, itu baru dibuka tahun ini, 2021. Ini juga Community Teaching and Research Building, yang dibuka tahun 2020, tahun kemarin. Di masa pandemi nanti kita masih launching juga, karena sekarang berangsur-angsur keadaannya sudah mulai normal, walaupun memang ya the new normal, is not really normal, tapi benar-benar terbuka, walaupun dengan banyak pembatasan dan segala mati itu jadi di macam negara ya, tapi di UK sekarang lebih, mungkin bisa lebih bersahabat. Fasilitas lainnya yang kita bisa tawarkan juga adalah perpustakaan. Perpustakaannya di sini saya bilang sangat luar biasa, saya merasakan sebagai alumni juga di sana, saya merasakan bagaimana perpustakaannya ini, support pelajarnya sangat nyaman ya, karena kenapa? Itu buka 24 jam setiap hari. Nah, juga fasilitasnya kita bisa meminjam laptop, kita kalau misalkan kita pelajar itu malas untuk bawa laptop, atau berat untuk lagi jalan, tapi di barusan menganjangan tugas, kita bisa minjam laptop di perpustakaan tersebut. LBU sendiri juga sudah memiliki university accommodation-nya juga sangat banyak sekali, jadi kita bisa memilih, kalau misalkan jurusan kita ada di City Campus, kita bisa memilih di search engine di website-nya itu, kita pilih yang dekat dengan City Campus. Kalau misalkan jurusan itu ada di Heading Lake Campus, kita bisa memilih yang dekat dengan Heading Lake Campus. Jadi, sangat fleksibel dan sepilihannya sangat banyak, tergantung referensi dan kebutuhan dari student-nya seperti itu. Ada single room, ada yang dengan private bathroom, ada yang tipe dormitorial, ada yang studio, semuanya ada. Jadi, benar-benar itu terlepas dari semua itu, kita berikan kembali pilihannya terhadap student-nya seperti apa maunya. Itu bagaimana kehidupan di LEAD sendiri dan juga akademik, luar akademik di Leads Packet University. Society-nya sangat luar biasa di sana. Kita mempunyai Leads Packet Student Union. Student Union-nya sangat aktif. Kita memiliki banyak sekali komunitas di situ. Dan untuk internal student itu, ada yang namanya Global Ambassador sekarang. Jadi, setiap internal student itu memiliki kesempatan untuk menjadi Global Ambassador dari Leads Packet University. It's good for networking, it's good for expand friends, banyak banget teman-teman internasionalnya juga. Jadi, benar-benar ini merupakan kesempatan bagi pelajar-pelajar di Indonesia untuk memiliki pengalaman yang balance itu, akademik dan juga di luar akademik. Seperti apa sih komunitasnya? Dari yang membuka film, computing, bahkan Harry Potter Society, ada juga tentang religi juga banyak. Jadi, merupakan pilihan-pilihan banyak sekali di sini. Kegiatan di sana banyak sekali. Kalau yang suka bola, kita bisa menawarkan Premier League di sana luar biasa, atmosferenya di Liga Inggris. Kalau misalkan lebih ke kultural, kita bisa ke Harrogate, bisa ke Edinburgh. Edinburgh itu cuma 2,5 jam. London juga 2,5 jam juga dari Leads, tidak terlalu jauh, baik-baik train. Kita ke Manchester cuma 40 menit. Ke Liverpool juga cuma 3 jam. Jadi, lumayan tidak terlalu jauh. Jadi, memang benar-benar bisa dibilang sangat strategis bagi pelajarannya dengan Living Coast dan tuition fee itu sangat strategis kota Leads ini. Lalu, banyak yang bertanya, bagaimana sih di sana komunitas pelajar Indonesia-nya? Di sana ada PPI Leads namanya. PPI Leads ini salah satu PPI terbaik. Pada zaman saya dulu, kita sampai mendapatkan predikat PPI terbaik 3 tahun berturut-turut dari PPI UK. Kita sendiri berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah Indonesia, Embassy di sana, mengadakan bagaimana Strategic Contribution for Indonesia, kayak seminar-seminar itu. Ini bagus juga buat teman-teman yang pelajar-pelajar Indonesia untuk bagaimana belajar berorganisasi, bagaimana mempersiapkan diri mereka, bagaimana menawarkan, atau misalkan mempublikasikan Indonesia di UK. Ini merupakan salah satu kesempatan juga melalui PPI Leads. Kegitannya banyak sekali di sini kita lihat beberapa footage komunitas Indonesia di sana, sangat aktif dan juga sangat friendly, ramah, dan sangat membantu sekali. Banyak sekali student-student yang baru mau datang, mereka bisa kita tawarkan ke salah satu pengurus PPI untuk bagaimana membantu pelajar-pelajar baru. Biasanya mereka, misalkan September Intech atau Benjenur Intech, mereka akan mengadakan welcoming student buat yang baru datang. Itu sudah jadi HPR rutinitas dari PPI Leads. Di sini juga ada notable alumni juga dari kita, Matthew Lewis yang ada di Harry Potter itu salah satu alumni dari White Packet University, Alexander Skarsgård, yang mungkin kita pernah nonton film The Legend of Tarzan, atau kalau nggak salah, The Legend of Tarzan itu Alexander Skarsgård juga salah satu alumni dari Leads Backet University, ini salah satu notable alumni juga. Lalu selain itu, bahan lainnya, support servicenya, kadang-kadang di sana bagaimana ya untuk kita di LBU sendiri, kalau kita butuh yang namanya buka akun bank, ataupun bagaimana kita nyari akomodasi lain, kita misalkan nggak cocok dengan akomodasi yang sekarang, bagaimana kita memiliki academic advisor, jadi support servicenya sangat banyak di situ, student hub mereka sangat bekerjasama dengan baik, untuk student juga sangat bisa divasilitasi, dari mulai money advice, dari mulai disability support, dari mulai juga yang namanya academic advisor, mereka itu sangat open terhadap pelajar-pelajarnya, apalagi dari pelajar internasional, saya juga merasa kelas sendiri itu sangat, bisa dibilang, sangat open sekali, dan sangat casual, sebenarnya tidak terlalu ortodok dan menonton, seperti itu. ini kesimpulannya, UU untuk salah satu yang universitas di kota Leeds, itu menawarkan hampir 5.000 scholarship untuk Indonesian student di jurusan jualan tertentu, untuk PG, untuk UG-nya 1.000 posteling per year, itu merupakan salah satu paket yang sangat menarik, dan di sini juga kita menawarkan fasilitas yang 5 star for employability and internalization, itu merupakan salah satu penghargaan juga dalam ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah berjalan-jalan di Leeds Backyard University dengan saya, misalnya ada pertanyaan, silakan, kita bisa langsung ke sesi Q&A. Terima kasih Mas Franklin dan teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agung untuk update-nya tentang Leeds Backyard University. Jadi, sekarang mungkin kita bisa langsung lanjut ke Q&A session. Ini saya lihat ada satu pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box. Let's see. Oke, ini ada pertanyaan Mas Agung, yang mungkin tadi sudah sempat disemput juga, setelah presentasi, apakah MBA-nya membutuhkan pengalaman kerja? Kalau tidak, apakah student diwajibkan datang ke UK atau bisa full online dari Indonesia? Oke. Kalau MBA tadi saya sudah sempat menyebutkan ya, kalau MBA itu ada dua pathway-nya di LBU, ada yang sekutif, dan juga ada graduate. Jadi, kalau yang tidak membutuhkan pengalaman kerja, bisa memilih graduate. Jadi, bisa sekali. Nah, kalau untuk online atau tidak online, sebenarnya gini, Mas Lekin. Saat-saat ini, so far ya, yang metode pembelajaran ya, yang memang kita kan di sana pasti menganut di pemerintah ya, dari UK government-nya. karena tiba-tiba UK-nya kan sekarang sudah vaksinasi di student juga mulai, dan juga keadaan juga mulai normal kembali. Jadi, diharapkan, sebenarnya diharapkan student itu ada di in-campus sebenarnya. Walaupun di sana jangan pengetahatan, bukan pengetahatan seperti di Indonesia ya, dalam artian disesuaikan gitu. Jadwalnya disesuaikan, bagaimana protokol kesehatan itu masih berjalan. Nah, itu sebenarnya saat sekarang ini, yang bisa saya katakan adalah, kita masih hybrid. Ada yang bisa datang, ada yang tidak bisa datang. Mungkin jurusan-jurusan yang seperti, yang membutuhkan kehadiran di laboratorium, atau praktikal, harus fisikali datang ya, Mas. Tapi kalau misalkan ada beberapa jurusan yang memang, oh oke nih, kalau misalkan kita diizinkan untuk online dulu, di beberapa bulan awal, terus student itu berangkat ke UK, itu pernah kejadian di tahun kemarin. Tapi tahun kemarin kan memang keadaannya masih sangat, ya kita tahu, masih ada isolasi segala macemnya. Nah, kalau sekarang ini, karena berangkat membaik, program vaksinasi juga sudah mulai berjalan, dan beberapa student kita juga sudah mendapatkan vaksinasi di sana, Mas Flankin. Jadi, untuk saat sekarang ini sih, masih positif sebenarnya, tapi kita lihat beberapa waktu menjelang September, seperti apa ya, perkembangannya seperti itu. Kalau full online itu, mungkin bisa memilih di distance learning ya, Mas Flankin ya, ada pilihan distance learning itu. Nah, kalau misalkan beberapa kursus, memang ada yang distance learning, itu bisa diklik aja, misalnya kan di kursus itu, diklik metodenya, ada on campus, atau distance learning, full time, atau distance part time, part time kan pasti distance learning, tapi ada juga part time memang diharuskan, ada di kampus, ada juga memang bisa distance learning. Nanti, kalau misalkan membutuhkan linknya, nanti saya bisa share juga linknya by Mas Flankin, ataupun nanti by request ya Mas Flankin ya. Siap. Untuk fullnya. Oke, jadi itu tadi mungkin, jadi memang kalau untuk program, apa namanya, MBA di LBU, itu ada dua, ada yang bisa memang tanpa pengalaman kerja, dan kalau untuk program-program yang bisa diambil oleh student untuk full online dari Indonesia, itu tadi, jadi kita perlu cek dulu, studentnya itu mau program apa, kemudian nanti kita cek apakah untuk program itu available untuk distance learningnya. Seperti itu. Oke, ini kemudian ada pertanyaan juga dari Vita, Mas Agung, ini boleh di-explain lagi tentang living course permannya. Oke, living course permannya seperti ini, jadi banyak sekali ya yang bilang kalau misalnya seribu puan seling itu memang diharpkan ya, jadi memang dari UKVI itu menyarankan seribu puan seling. Karena di sana kan banyak sekali, misalkan taruhlah kotornya seperti ini Mas Flankin dan teman-teman, 450 itu untuk akomodasi. Lalu sisanya adalah makanan, ataupun apa ya namanya, makanan, terus transport, dan segala macam ya gitu. Nah, ternyata ini juga dalam artian, ternyata bisa di-press gitu loh, ternyata pas kita ke sana tuh beda gitu Mas Flankin, apalagi teman-teman yang kalau udah di-list kan, kampusnya deket banget, jadi untuk biaya transportasi itu, kita jarang memakai, yang transportasi di dalam kota itu jarang, karena mungkin kan jaraknya cuma kita ke kampus, habis itu ke, kita akomodasi kita, jalan-jalan ke city center-nya, itu bisa jalan kaki gitu. jadi nggak perlu yang jauh, kalau kita mau travel kemana ya. Nah, kotornya gitu, saya bilang, 450 itu untuk, apa namanya, untuk akomodasi, 100 itu, kita bisa apply ini ya, kartu transportasi tuh Mas Flankin, itu bisa per year itu, itu bisa digunakan per tahun itu ya, kalau misalnya postgraduate kan tinggal apply aja, itu 58 pounds kalau nggak salah, kalau belum ada perubahan ya, itu buat setahun loh, jadi bisa digunakan di dalam kota, kalau di luar kota mungkin harganya beda. nah, itu kan sudah berapa ya, 500 lah misalnya, 650, lalu, untuk perbulan segeri, untuk bahan makanan segala macamnya, dan makanan di luar pun, itu tidak terlalu mahal. Jadi, sebenarnya 800 pun, kalau kita memang, ya, kita nggak, ya kita nggak, nggak bisa kita ke restoran tiap hari, maksudnya ya, itu bisa aja loh. 800 pun bisa. Apalagi di sana kan, kita punya jatuh 20, 20 jam per minggu, untuk part time. Part time ya. Part time ya, itu kalau di umur-umur tertentu, kan ada ini, ada restnya tuh, kalau di umur 21 ke 25 itu, sekitar 8,20 pounds per link per jam. Jadi bisa, lumayan tuh kan, 20 jam per minggu, dan juga dapat 8,20 pounds per link per jam gitu, jadi bisa didukung juga di situ loh. Ya, hal semacam itu, hal semacam itu, bisa di, apa ya namanya, bisa disampaikan juga ke, studennya. Karena, untuk mendapatkan, atau part time misalnya, itu sangat mudah, Mas Frankin. Karena kita tinggal masuk ke, student hub, kita kasih, CV kita, dan, jadwal kuliah kita biasanya. Nah, ini mereka makan, kontak kita, ada nih kesempatan di, misalkan di hotel ini, ataupun di restoran ini, kamu mau ngambil nggak? hal semacam itu kan, memudahkan kita juga. Seperti itu Mas Frankin di sana. Untuk living cost, saya bilang, tadi, 800 pun sudah oke ya, apalagi seribu nih. yang sudah disarankan oleh UKVI-nya. Seperti itu. Jadi memang balik lagi, sebenarnya tergantung dari, gaya hidup si studentnya ya. Memang yang disarankan oleh UKVI itu adalah, sekitar seribu pound per bulan. Tapi ya itu tadi, kalau dari pengalaman beberapa student, termasuk Mas Agung, itu 800 itu pun sebenarnya sudah, bisa cukup ya Mas Agungnya. Saya malah, kurang dari 800, karena memang, pada semester awal, saya ada di, apa namanya, universitas, akomodasi ya, akomodasi universitas. Lalu tiba-tiba saya, ah, karena mungkin, karena saya postgraduate, saya lebih pengen nyari yang lebih tenang gitu ya. Saya kan dapat private, akomodasi itu, dapatnya lebih murah gitu. Jadi maksudnya, dari situ juga bisa potong. Nah, kalau di sana kan, apalagi, kalau kita kan, bisa ke toko, kayak apa ya, kayak Chinese Market, bahan-bahan makanannya, itu kan kita bahan-bahan makanan, kita familiar dengan kita gitu. Dan juga kita, bisa masak sendiri, dan sana kan memang, akomodasinya kan, nyaman ya, karena kita pasti divalistasi, ada dapur, ada living room, semua hal-hal, jadi kita bisa, press di situ. Nah, tapi balik lagi nih, bagaimana gaya hidup dari, sebenarnya seperti itu. Betul, betul. Oke, itu untuk pertanyaan dari Vita. Kemudian ini tadi saya lihat, di chat box, ada pertanyaan dari Rati. Mau nanya, untuk MBA, apakah jika GPA-nya, kurang dari 2,5, masih bisa coba apply? Kurang dari 2,5, masih bisa. Oke, jadi kalau misalkan, kurang dari 2,5 ini, tapi kita sudah siap, press script-nya mas. Nanti saya bisa bawa itu, biasanya ke, course leader-nya. Seperti itu. Oke, baiklah. Tapi sebenarnya, apakah bisa misalnya, nanti contoh, kalau misalnya GPA-nya agak kurang nih, tapi dia punya pengalaman kerja, apakah itu juga bisa jadi consideration, Mas Agung? Banyaknya seperti itu. Jadi, raskt nilai itu kan, oke, ini GPA-nya nih, kurang segini, tidak memenuhi. Tapi, karena dia punya, pengalaman kerjanya mungkin, beberapa tahun, di, di, apa ya, di bidang itu, gitu. itu juga bisa dijadikan, apa namanya, pertimbangan. Seperti itu. baik. Oke, itu untuk pertanyaan dari Rati. Kemudian, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan. Oke, distance learning itu, intanto untuk commission. Oke, nanti mungkin ini, nanti Pak Iwan, nanti aku bisa discuss dengan Pak Iwan ya, langsung Pak Iwan. Nanti itu ada di, agreement between Yes Education, dan juga Leads Backup. Jadi, tentang untuk distance learning, nanti kita bakal double check, dan nanti aku, itu ke Pak Iwan ya. Oke, kemudian, pertanyaan berikut. Oke, ini mungkin tadi yang dari Rati ya, yang soal, apa namanya, MBA dengan GPA kurang dari 2,5. Jadi, ini bisa dijawab. Untuk MBA itu, sebagai tambahan saja, Mas dan teman-teman, untuk MBA itu kan karena MBA di LBU itu, punya kerjasama dengan CRM ya, yang tentang Human Resources Management. Jadi, ada salah satu modul pilihan, yang mungkin mahasiswa ini, pelajari bisa memilih itu gitu, modul pilihannya gitu. tanpa ada pengetahuan jaya ya, dan itu akan mendapatkan sertifikat. Jadi, bisa mendapatkan 2 sertifikatnya di situ. Untuk detail-detail modulnya, saya akan reconfirm lagi, karena namanya, takut saya, ini ya, takut salah informasi, jadi nanti saya bisa. bisa double check, tapi sebenarnya bisa 2 sertifikat itu, di Human Resources Management seperti itu. Oke, baik, ini saya, belum ada lagi pertanyaan, oke, ini ada pertanyaan dari Risti, untuk reference letternya, tadi kalau tidak salah, ada 3 poin, itu maksudnya gimana ya? lalu untuk reference letter itu, apakah ada format khusus dari LBU, atau seperti apa nih? Mas Agung. Iya, jadi kalau kita ke website-nya, di situ ada di paling kiri, nanti kalau misalkan klik, terus kayak, entry requirements, di situ ada template dari reference-nya sebenarnya. Itu bisa dipakai, bisa enggak, sebenarnya itu seperti referi sebenarnya, yang kita dikasih ke itu, yang mau ngasih reference buat kita, tapi, biasanya, pada praktiknya adalah, student itu sudah punya reference sendiri, dari supervisernya, ataupun dari, kalau UG itu dari principal-nya ya, biasanya, UG itu dari principal-nya itu, sudah ada di situ. Itu 3 poin, 3 poin itu, yang paling penting itu adalah, yang pertama itu, pasti, keminat di jurusannya seperti apa, lalu bagaimana, reference itu menjelaskan, kalau misalkan, dia ini fresh graduate, dan dia tertariknya seperti apa nih, untuk di jurusannya tersebut. Kalau misalkan dia memang, kan ada nih, reference itu ada academic reference, ada juga employability reference, mas praktiknya. Kalau employability reference itu, pasti ditekankan di pengalaman kerjanya ini, seperti ini, nanti dengan adanya, apa, jurusan ini, itu dapat mendukung karirnya di ini-ini. Seperti itulah sebenarnya poin-poinnya. Aduh, poin-poinnya, poin pertama tadi, minatnya, yang kedua, apa namanya, kayak, key point dari, ya, key point, kompetensinya, dan juga, kayak lebih minatnya seperti apa. itu sih, yang paling penting sih di situ sih, lihatnya seperti itu. Itu reference itu, satu pun boleh, dua juga lebih baik. Seperti itu. Oh, berarti untuk lebih you, misalnya untuk postgraduate pun, satu reference letter pun, itu udah cukup ya, mas Agung ya. Tapi ya itu, tapi itu deh, make sure itu fresh, ya, up to date, maksudnya ada tuh yang tiba-tiba reference, reference-nya tiba-tiba udah dari tahun, I mean, kita apply gini tahun 2020 kan, kadang-kadang ada tuh, mas Agung ya, pas saya melihat, melihat reference-nya tahun 2000 berapa gitu kan, kalau misalnya dia udah kerja di tahun ini kan, mungkin dia pasti dapetnya di kerja yang sekarang kan. Sekarang, betul. Referensi seperti itu sih, mungkin bisa dicek itu aja sih. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan lagi, untuk personal statement, karena kan student harus submit personal statement, itu biasanya, ada maksimum ataupun minimum words-nya nggak? Nggak ada. Kebanyakan sih, satu lembar, dua lembar itu, satu lembar halaman ya? Satu halaman ya, satu halaman, nggak ada motivator, nggak ada maksimumnya juga. Oke, baik. Yang penting sih sebenarnya, itu lebih ke personal statement, jadi personal statement ini lebih ke, lebih ke apa ya, dibilang semi-formal lah sebenarnya. Juga tidak terlalu panjang pun, tidak apa-apa, yang penting, memang poin-poinnya tadi, ada tiga poin pentingnya, minatnya seperti apa, minatnya seperti apa, terus dia, capability-nya yang sekarang ini apa, lalu pengen upgrade, pengen di LBU, pengen upgrade-nya itu, mengharapkan apa sih yang diharapkan dari, betul, dia seperti itu. Seperti itu sih. Oke, baik itu untuk yang pertanyaan dari Risti, ini saya, belum ada lagi pertanyaan yang masuk, kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke kahut, jadi teman-teman ini kita bakal ranjut ke kahut, untuk kahut kuis kita, bakal ada merchandise, dari Litz-Baket, untuk satu orang pemenang, jadi, dan untuk kahut sebelum kita mulai, mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran, jadi untuk kahut ini, nanti kita cuma ada satu pertanyaan saja, jadi siapa yang cepat jawaban yang benar, dia yang bakal dapat merchandise dari Litz-Baket. Oke? Oke, kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan kalau pun nanti misalnya seperti biasa, teman-teman, kalau setelah sesi ini, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, tentang Litz-Baket University, nanti teman-teman bisa infokan ke saya, untuk setiap inquiries-nya, nanti saya pas inquiries-nya ke Mas Agung, dan nanti as soon as kita dapat update, kita akan infokan balik ke teman-teman. Oke, kalau gitu, bisa mulai dipersiapkan untuk gadget-nya, ataupun komputernya, untuk kita masuk ke kahut quiz. Oke, aku bakal sharing screen. udah bisa liat ya screen-nya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau join kahut quiz, bisa langsung, misalnya kalau sudah di install di gadget-nya, bisa langsung masukin pin-nya, itu di 592.86.08. Oke, atau kalau pun mau join lewat browser juga boleh, bisa langsung ke www.kahut.it, kemudian masukin game pin-nya, seperti itu. Oke, sudah ada tiga yang join. kita nunggu satu menit lagi mungkin ya, kemudian setelah itu kita langsung start. Jadi, again, untuk kahut ini, cuma ada satu pertanyaan saja, jadi siapa yang bisa cepat menjawab pertanyaan yang benar, nanti itu yang akan dapat merchandise dari Leeds Backup University. Jadi, kita hanya akan mengambil satu pemenang saja. Oke, Oke, kalau sudah tidak ada yang untuk join lagi, mungkin kita bisa start. Jadi, yang sudah join, bisa siap-siap, karena cuma ada satu pertanyaan. Oke, good luck everyone. Kita mulai ya. Oke, pertanyaannya adalah seputar Oke, soal main campus of Leeds Backup University. So, which are the main campuses of Leeds Backup University? Oke, tadi ini sempat sudah di-mention, bahkan ada di slides-nya Mas Agung, waktu di awal-awal presentasi. Oke, let's see. Yang menang adalah, oke, semua menjawab pertanyaannya dengan benar. Jadi, pertanyaannya, jawabannya yang benar adalah Headingley Campus, dan juga City Campus. jadi semuanya menjawab dengan benar, tapi kita bakal lihat siapa yang jawab paling cepat. Oke, let's see. Dan yang menjawab paling cepat, akan mendapatkan merchandise dari Leeds Backup University. Oke, yang posisi 3 ada SK, posisi kedua ada Kavita, dan yang posisi pertama ada RP, saya kurang tahu ini RP siapa. Tapi, congratulations untuk RP, jadi nanti RP akan mendapatkan merchandise dari Leeds Backup University. Jadi, buat RP, mungkin setelah sesi ini, please, bisa di-informasikan details-nya ke saya lewat WhatsApp. Nanti saya akan share nomor WhatsApp saya di chatbox ya. Itu saya sudah share nomor WhatsApp saya di chatbox. Jadi, buat RP yang sudah menang untuk out quiz ini, please let me know your details. Dan nanti kita akan arrange untuk merchandise dari Leeds Backup University. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak teman-teman sudah join untuk sesi webinar training hari ini dengan Leeds Backup University. Thank you so much, Mas Agung, untuk waktunya, untuk update-nya dari Leeds Backup University. Dan again, sebelum kita akhir sesion ini, again, buat teman-teman nanti kalau ada inquiries apapun, pertanyaan apapun, nanti tentang Leeds Backup setelah sesi ini, please let me know. Nanti kita bakal bisa pass inquiries-nya ke Mas Agung, dan nanti we'll get back to you once we got update from Leeds Backup University. Oke, kalau gitu, thank you so much sekali lagi. Stay safe, everyone. Dan happy weekend semuanya. Terima kasih. semuanya. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih semuanya. Stay safe.